Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya tidak berada di hospital atau orang saudi bilang mustasfai kali ini nganter teman sih buat ngebikin surat keterangan sehat untuk ngebikin surat izin mengemudi jadi surat izin mengemudi disini itu ya kan, mesti dibarengi surat keterangan dari dokter ya kan, keterangan sehat, cek medis, segala macem dan ini biasanya makan waktu sih ya pengalaman saya beberapa tahun lalu bikin sim disini itu sampai dengan seminggu jadi kita bulat balik, bulat balik gitu soalnya kan ada beberapa yang memang kita gak biasa ya seperti apa namanya rambu pun ada yang berbeda gitu dengan rambu-rambu setiap negara kan ada ya ada tambahan gitu lah istilahkan istilah lokalnya begitu terus sistem prosedur dan lain sebagainya hanya saja kalau disini tuh gak pakai suap penyuap lebih baik lah ya meskipun bagi sebagian orang memang suap itu dibutuhin gitu kan buat tol alternatif gitu ya di beberapa negara memang masih melihara para penyuap-penyuap itu oh iya saya mau jual sesuatu ini itu misalnya saya tuh pending pending mesin ya pending mesin ini ngejual kayak coffee gitu misalnya apa gitu coffee nya ini rasa-rasanya jadi masukin duit kesini ya pending mesin lah ya seperti aku melihat di vlog oh iya Reta Kasaki iya seorang vlogger Jepang yang oh itu setiap vlognya tuh pasti ada view atau view pending mesin pasti gitu hmm apa lagi ya ya itulah ini rumah sakit namanya Al-Faiha adanya itu di kota Buraida di jalan malik-malik jalan-jalan disini dan nama-nama gedung bangunan rumah sakit disini biasanya di dinisbatkan atau di apa namanya dikaitkan dengan nama-nama Farah Salafus Soleh orang-orang Soleh ya kan atau nama-nama keluarga kerajaan gitu hmm itu saja jadi poinnya adalah saya mau mengatakan disini bahwa pembuatan SIM disini mesti dibarangi surat keterangasihat dari dokter itu saja warahmatullahi wabarakatuh karena pandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati